Halo guys, kembali bersama saya di channel Aliens Gisel Kita kedatangan handphone Infinix Smile 4 User minta ganti LCD baru Oke, langsung saja kita eksekusi Pertama-tama kita coba untuk membuka tutup belakang dari casing Infinix ini ya guys Ya, langsung saja kita mencoba untuk membuka casing dari Infinix Tutup belakang dari Infinix ini ya guys Ya, itu dia guys Ya, sim cardnya itu ada di dalam tutup back cover dari Infinix ini Ya, kemudian kita mencoba membuka satu persatu bauknya guys Ya, ini dia sudah dilepas satu persatu bauk Kemudian kita mencoba mengangkat tutup dari mesin dan juga tutup dari baterainya Kemudian kita mencoba mengangkat atau melepaskan tutup dari papan charger Oke, kita mencoba mencoba melepaskan tutupnya Ini dia guys, bentar, terlepas Oke, kemudian kita mencoba melepaskan soket dari papan charger itu ya guys Yang dihubungkan dari LCD Kemudian kita mencoba melepaskan soket baterai dan soket LCD Iya, itu dia guys, sudah terlepas Ya, kemudian kita mencoba mengangkat baterainya guys dengan cara dicongkil Di sini saya menggunakan congkelan LCD ya guys Ya, sudah terlepas guys Itu dia guys, sudah terlepas baterainya Oke, kemudian kita mencoba melepaskan soket LCD yang masih merekat atau merampak di frame-nya Ya, itu dia sudah dilepaskan guys Oke, kemudian kita menggunakan blower Tujuannya untuk melepaskan LCD Dipanaskan dulu LCD-nya guys Ya, selanjutnya kita tekan di lubang soket LCD-nya itu Nah, tujuannya untuk melepaskan LCD karena sudah panas tadi Ya, secara hati-hati guys Ya, itu dia, sudah terlepas guys Ya, itu dia, sudah dilepaskan dari batang atau frame-nya LCD-nya Kemudian kita mencoba membersihkan sisa-sisa lamp yang masih melekat di frame-nya Dengan cara di depaskan menggunakan obeng Ya, disini saya menggunakan obeng Obeng biasa ya guys Ya, setelah dipastikan sisa-sisa lamp yang masih melekat sudah terlepas Sudah bagus Dan saya menggunakan sikat gigi bersama dengan sempot debu Tujuannya untuk melepaskan debu-debu yang masih leket di mesin handphone dan juga di frame-nya Oke, langsung saja kita memasang seringan dari speaker atas guys Ya, selanjutnya Kita mencoba memasang lem LCD Ya, ini dia guys Dipasang lem LCD ya guys Ya, dan jangan lupa juga untuk memberikan lem sedikit saja di tengah-tengah LCD-nya Di tengah frame-nya maksudnya Tujuannya untuk merapatkan LCD yang ditempelkan nanti Ya, kemudian kita mencoba mengambil LCD baru guys Ya, ini dia LCD baru Masih ada di dalam kotak Nah, ini dia Dengan merek OGS Super Ya, jangan lupa guys Untuk mencopot atau melepaskan sticker yang masih lengket di LCD baru ya guys Dan juga harus dilepaskan Kertas yang masih lengket di belakang LCD-nya itu guys Kalau tidak dilepaskan itu nanti agak ketebalan Tidak presisi dengan Di frame-nya Oke, langsung saja kita memasang LCD baru guys Ya, disitu ada dua soket Ada soket LCD dan soket untuk papan charger Ya, dirapatkan supaya presisi guys Ya, itu dia Setelah dipastikan sudah Terpasang dengan benar Atau presisi Sudah terpasang dengan benar Kemudian kita mencoba mengambil Karet Disini saya menggunakan karet gelang Untuk merekatkan LCD baru dari lemnya ya guys Ya, tujuannya untuk merekatkan Ya, langsung saja kita pasang Karet gelang Sesuai dengan kebutuhan Masing-masing ya guys Ya, disini saya menggunakan Seadanya saja Secukupnya saja Ya, setelah dipasang karetnya Kita menunggu sekitar kurang lebih 15 menit Tujanya untuk Menunggu pengeringan Lab LCD Ya, langsung saja di skip videonya Setelah 15 menit Kita melepaskan Karet-karet yang kita Ikat tadi di HP Infinix ini Ini dia guys Dilepaskan satu persatu Karetnya guys Oke Ya, selanjutnya Kita mencoba memasang Bahan-bahan HP Atau spare part handphone Yang sudah kita lepaskan tadi Seperti baterai Papan charge Dan Ya, penutup papan charge Dan juga Apa Apa Penutup mesin Ya, disini Saya sudah Memasang tutup Dari papan charge Kemudian kita Memasang Socket dari LCD Ya guys Selanjutnya Setelah dipastikan Sudah terpasang dengan benar Kemudian Kita langsung Memasang Baterainya Dan jangan lupa juga ya guys Dipasang Socket dari V-Jall print Atau CD Ya Setelah dipastikan Sudah terpasang dengan benar Baik soket LCD Soket V-Jall print Soket batai Dan soket Papan charge Ya Kemudian kita mencoba Menekan tombol On-Off Apakah Ya Disini Handphonenya sudah Normal Ada Tampilan Infinix Ya Begitu Tampilan Infinix Semar Empat Kemudian Kita langsung Memasang Bahan-bahan Yang sudah kita lepaskan Tadi Yaitu Tinggal satu lagi Tutup Belakang Dari Papan Papan Mesin Oke guys Ya Setelah dipastikan Sudah terpasang dengan benar Dan Kita mencoba Memasang Tutup Belakang Dari Baterainya Iya Ini Sudah Selesai Semua Tinggal Pemasangan Bau Satu Per Satu Itu Oke Langsung saja Kita Memasang Bau Satu Per Satu Oke Kita langsung saja Memasang Bau Satu Per Satu Iya Ini Dari Dipasang Satu Per Satu Baunya Iya Kemudian Setelah Dipasang Baunya Satu Per Satu Kita Mencoba Menekan Tombol On-off Lagi Disini Udah Bisa Normal Infant Disini Juga Infant Sudah Di Password Atau Di Kunci Pola Oke Langsung Saja Kita Mencoba Memasang Tutup Belakang Dari Casing Infinex Semua Empat Ini Iya Disini Saya Memasang Dulu Ya Terlebih dahulu Saya Memasang Tombol On-off Dan Tombol Volume Karena Selesai Copot Ya Setelah Dipastikan Sudah Terpasang Dengan Benar Dan Akhirnya Sudah Selesai Juga Sudah Normal Kembali Tinggal Menunggu Customer Untuk Mengambil Handphone Infinix Semara 4 Oke Demikian Tutorial Cara Mengganti LCD Semara Infinix Semara 4 Salam Teknisi Salam Teknisi Nias Yahoo Padahal Tidak hardest Musik 舞anny louder